Halo teman-teman, kali ini kita buat ayam masak kari disini sudah ada ayam 1 kg, kemudian ada bawang merah besar, terus bawang putih tumbuk yang dihaluskan kemudian itu daun pandan 2 lai selanjutnya ini ada bunga lawang, terus kayu manis dan biji kapulaga kemudian ini ada jili bubuk, ketumbar bubuk dan jintan bubuk serta kari bubuk ini ada kentang dan tomat yang sudah diiris-iris ya, yang sudah dipotong-potong maksudnya kemudian santan 500 ml, ini dari setengah biji kelapa kita siapkan dulu wajan dan panaskan minyak kemudian masukkan kapulaga, kayu manis dan kembang lawangnya, bunga lawangnya, tumis sampai aromanya keluar kemudian kita masukkan bawang merah besar yang sudah diiris-iris oseng-oseng sampai aromanya keluar dan bawang merahnya layu masukkan daun pandan terus bawang putih tumbuk tumis hingga aroma bawang putihnya keluar kemudian masukkan ayam yang sudah kita cuci bersih tadi setelah masuk semua, kita aduk-aduk dan diamkan sebentar kemudian kita tutup dulu pancinya kemudian kita tutup dulu pancinya biarkan ayamnya mengeluarkan jusnya atau minyak dari ayam itu sendiri masukkan kentang dan tomat yang sudah dipotong yang tadi kemudian kita aduk-aduk lagi tutup kembali kemudian kemudian bumbu satu bubuk bubuk masukkan semua cili bubuk ketumbar kari ayam dan jintan manisnya lalu aduk-aduk lagi hingga tercampur semua tercampur semua bumbu-bumbunya masukkan air matang secukupnya atau 500 ml oke hmm musik 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 itu di kemudian masukkan garam dan kaldu ayam disini saya menggunakan masoko rasa ayam teman-teman yang lain menggunakan rasa merk lain boleh juga tergantung masukkan gunyit tadi ketinggalan gunyitnya gunyitnya 1 sendok teh aduk-aduk hingga tercampur kemudian terakhir masukkan santan 500 ml setelah santannya masuk kita masak kurang lebih 5 menit lalu kemudian kita angkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gimana rasanya sangat enak sekali kalau teman-teman di rumah mau coba resepnya silahkan nonton video ini jangan lupa like comment subscribe dan share terima kasih